Jemaah calon haji Indonesia sudah diberangkatkan ke Mekah Arab Saudi. Ada 8 kloter jemaah calon haji Indonesia yang tiba di Mekah. Dan berikut adalah liputan dari jurnalis Renggi Putrimah dari Mekah Arab Saudi. Berada di Madinah, 8 kloter pada Senin 20 Mei 2024 mulai diberangkatkan menuju Mekah Arab Saudi. Dan kloter JKG1 atau Jakarta Poto KG1 menjadi kloter pertama yang tiba di Mekah Arab Saudi. Mereka sudah tiba di Hotel Al-Ghadir di kawasan Shisha dengan menggunakan kurang lebih 10 bus. Dan mengangkut total ada 392 jemaah calon haji Indonesia. Kedatangan jemaah calon haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah akan dilakukan secara bertahap hingga akhir Mei 2024 mendatang. Setibanya di Mekah, para jemaah atau jemaah calon haji Indonesia ini akan melakukan umroh. Kemudian untuk memudahkan atau memberikan kemudahan bagi jemaah haji lansia ataupun jemaah haji yang dalam kondisi kurang sehat, maka mikot atau umroh dapat dilakukan oleh jemaah calon haji jemaah lansia dan jemaah calon haji yang kurang sehat di dalam bus atau di dalam kendaraan saja dan tidak perlu turun dari kendaraan. Nantinya jemaah calon haji Indonesia akan mengisi 170 hotel yang tersebar di sebelah sektor. Tidak hanya itu, diingatkan atau diimbau pulang kepada jemaah calon haji Indonesia untuk terus menjaga kesehatan, tidak terlalu memporsir kegiatan di luar ruangan, mengingat suhu di Mekah cukup bervariasi dan cukup panas. Mereka di Bautun Jaga Kesehatan mengingat puncak haji masih akan berlangsung beberapa minggu ke depan. Dari Mekah, Pasau, di Rengi Mutrimak, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah 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 Jelajah